Kebahagiaan Adalah orang yang memiliki harta Kalau punya harta bisa apa saja maka dia akan bahagia Namun kenyataannya tidak semua orang kaya bahagia Tidak berarti ada orang kaya bunuh diri Ada orang kaya stres Ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan Maka semakin kaya semakin bahagia Namun kenyataannya tidak demikian Sebagian orang memandang bahwa Terusnya kebahagiaan adalah dengan jabatan Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia Jawabannya tidak Terkadang kita melihat sebagian orang Mungkin dia pejabat yang tinggi Apakah dia gubernur, apakah dia panglima Apakah dia presiden, apakah dia raja Terkadang sebagian mereka kita lihat wajah mereka Tersenyum tapi dibalik sejuman tersebut Kita tahu betapa hal berat yang dia pikul Terkadang orang merasa paling bahagia Kalau dia bisa perintah orang Orang tunduk sama dia, takut sama dia Berarti dia yang paling bahagia Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan Majikannya pening, banyak urusan Urusan perusahaan, urusan ini Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke tiwi Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya Maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia Karena dia adalah raja Sebagian orang mandang bahwasannya Kebahagiaan lah dengan ketenaran, popularitas Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal Di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan Seorang Maksud saya Kalau mau bahagia Tidak syarat harus kaya Tidak syarat harus terkenal Tidak persyaratkan harus menjadi orang top Tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin, pejabat Tidak harus Semua boleh bahagia Si miskin boleh bahagia Sebagaimana kaya boleh? Bahagia Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia Sebagaimana orang yang terkenal boleh? Boleh bahagia Anak buah boleh bahagia Sebagaimana bosnya boleh? Boleh bahagia Dengan syarat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar Bertauhid dengan tauhid yang benar Menjalankan syarat yang benar Maka dia yang bahagia Ini secara umum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125 Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya Allah bukakan hatinya Lapangkan dadanya untuk Islam Jadi orang semakin dia beriman Semakin Islamnya kuat Dadanya semakin apa? Semakin lapang Bahagia itu kan tempatnya di hati Bukan yang dohir Tapi tempatnya di hati Dan barang siapa yang Allah inginkan Dia tersesat Maka Allah menjadikan dadanya sempit Sesat Seakan-akan menuju Naik ke atas langit Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang Sebab utama seorang bahagia Tadkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Tadkala dia memurnikan tauhidnya Itu orang paling bahagia Tadkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala dia tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia yakin bahwasannya kebahagiaan dia Allah yang menjamin Dia yakin rizki dia Allah yang menjamin Dia tahu bahwasannya segala sesuatu Allah yang menentukan Maka selalu dia menggantung hatinya kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang ini paling bahagia Nah kita katakan Tauhid Berbanding lurus dengan kebahagiaan Sudah jelas Di antara sebab kebahagiaan Ciptakan surga di rumah Karena kita waktu banyak di rumah Bagaimana kita senang ke rumah Bagaimana kita bahagia Betah di rumah Kalau kita sudah betah di rumah Sudah senang di rumah Karena kata Nabi SAW Jadikan rumahmu jadi luas Artinya apa? Betah di rumah Di antara sebab-sebab kebahagiaan Adalah Melazimi zikir kepada Allah Orang-orang yang beriman Dan mereka Tenang hati-hati mereka Dengan mengingat Allah Ketahuilah Dengan mengingat Allah Maka hati akan menjadi tenang Di antara Sebab-sebab kebahagiaan Adalah kona'ah Ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang kona'ah Maka dia bahagia Bagaimana caranya Sering melihat ke bawah Tentang Nabi SAW Lihatlah ke bawah Jangan lihat ke atas Kalau masalah dunia Lihat ke bawah Maka itu akan membuatmu Tidak meremehkan Nihmat Allah yang Allah berikan kepada Kepada engkau Kemudian di antara sebab kebahagiaan Berbanyak istighfar Tawabat kepada Allah Karena tidaklah Kesengsaraan ada dalam hati kita Kecuali karena maksiat yang kita lakukan Semakin anda banyak maksiat Semakin kesengsaraan Yang anda rasakan Di antara sebab kebahagiaan Mudah memaafkan Nah Kalau anda ingin bahagia Anda harus punya sifat mudah Memaafkan Kasih uzur sama orang Yang mungkin dia gak ngerti Jadi Ingat-ingat Bahwasannya Di antara kebahagiaan Memaafkan Dan pahalanya besar orang Memaafkan Kita memaafkan orang Allah akan ampuni dosa Dosa-dosa kita Yang terakhir Di antara sebab kebahagiaan Yang disebut oleh Syekh Sa'dir Rahimahullah Adalah Membantu orang lain Anda berikan kebahagiaan Kepada orang lain Anda akan ditambah kebahagiaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi karenanya Kalau ingin bahagia Jangan lupa bagi kebahagiaan Kepada Orang lain Sesuatu yang dibagi Makin bertambah Adalah Kebahagiaan